Capres nomor 1 Anies Baswedan, angkat suara terkait munculnya gerakan salam 4 jari yang beredar di jaring media sosial. Menurut Anies, gerakan salam 4 jari itu muncul sebagai pesan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap gerakan semacam ini mampu mendulang suara untuk pasangan Amin meski pergerakannya perlahan. Ya sebenarnya ini kan pesan bahwa kita mau perubahan dan apa yang sekarang terjadi itu 02 kelihatannya diasosiasikan dengan keberlanjutan. Sementara publik menginginkan perubahan, jadi itu secara implisit kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan. Mungkin bergerakannya pelan-pelan tuh, dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu muka yang kemana, habis itu nanti pelan-pelan ikut rombongan perubahan. Sementara itu Capres nomor 3 Genjar Pranowo bilang hal itu bagian dari demokrasi yang diinginkan rakyat. Hal ini diungkap Ganjar saat ditanya munculnya gerakan salam empat jari yang beredar di jaring media sosial. Ditanya soal peluang koalisi dengan Paslon Amin terkait salam empat jari, Ganjar minta tunggu setelah 14 Februari mendatang. Amin terkait salam empat jari yang beredar di jaring media sosial. Itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka seorang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimaui oleh rakyat. Munculnya gerakan salam empat jari di jaring media sosial ini juga di respons pihak TKN Prabowo Gibran. Wakil TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman bilang, tak ambil pusing dengan gerakan tersebut dan meminta berkompetisi secara sehat. Habibur Rahman menambahkan saat ini pihaknya fokus untuk memenangkan khatir rakyat. Salam empat jari dalam konteks demokrasi tentu boleh-boleh saja siapapun menyampaikan sikap dan pendapatnya demikian. Ini adalah negara demokrasi. Tapi kalau saya lihat di Akar Rumput, di Grace Road, yang dipahami masyarakat bahwa pemilu itu adalah bagaimana menyampaikan gagasan, visi, dan misi, serta kelebihan program masing-masing. Pada akhirnya kan semua kembali ke masyarakat yang akan memberikan penilaian. Bahwa kami, Paslon 2, Prabowo Gibran, memilih untuk fokus memenangkan hati rakyat, menunjukkan kepada rakyat bahwa kami adalah Paslon yang bisa mengayomi mereka semua. Sebelumnya, gerakan salam empat jari ramai di jaring media sosial beberapa hari belakangan. Melalui unggahan akun inisiator gerakan ini, Ed John Muhammad, gerakan ini tidak atas permintaan Paslon tertentu. John menambahkan, gerakan ini bertujuan mengajak masyarakat agar tidak golput dan hadang kecurangan. Pada Pilpres 2024 mendatang. Jelang pencualian perusahaan Pilpres di jaring media sosial, diriukan dengan gerakan salam empat jari lantas apa maksud dan tujuan hingga dampak elektabilitas terhadap Paslon yang berkompetisi. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Selamat petang, Mas Adit. Ya, selamat petang, Mas. Mas Adit, dengan munculnya gerakan salam empat jari di media sosial, apa yang Anda baca soal ini? Ya, saya pikir ini kan sebagai sebuah fenomena yang menarik ya di ranah elektoral ya. Meskipun, apa namanya, ini bukan sesuatu yang mudah karena memang sudah masuk masa kampanye gitu ya. Karena kita harus juga membedakan, apa namanya, satu, terkait dengan peserta pemilu di dalam konteks ini para Paslon yang sedang berkompetisi. Yang kedua adalah tentu kita juga harus mudah-mudahan memperhatikan bahwa ada aspirasi di publik, di masyarakat terkait dengan ketidakpuasan atau bahkan kekecewaan terhadap apa yang dilakukan oleh para Paslon di dalam Pilpres ini. Saya pikir dalam konteks yang tadi barusan saya sebut adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Dan, apa namanya, ada aspirasi itu gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, apakah ini kemudian terkoneksi dalam konteks elektoral? Nah, itu yang kemudian kita tunggu gitu ya. Karena dalam waktu yang singkat ini bukanlah hal yang mudah, itu satu. Yang kedua adalah, karena gerakan ini juga muncul di sosial media, artinya impaknya memang hanya akan berdampak di kisaran pihak atau orang yang menggunakan sosial media. Jadi, belum tentu juga akan masuk ke akar rumput, ke grassroots yang tidak mengenal sosial media. Mas Adit, ini kan arahnya tidak mendukung Paslon tertentu, Paslon 02 nih di inisatornya. Kenapa nggak declare mendukung Paslon tertentu misalkan kalau memang tidak mendukung salah satu Paslon? Ya, itu dia. Makanya itu juga sebenarnya pertanyaan ya. Karena saya pikir itu sangat jelas gitu ya. Ketika mereka mengatakan bahwa tidak mendukung satu Paslon tertentu, yaitu 02. Sementara pada sisi yang lain, di surat suara, kita kan melihat adalah 1, 2, 3 gitu ya. Satu atau dua atau tiga. Tidak ada dan, Mas. Tidak ada pemilihan untuk kita memilih satu dan tiga. Sementara kan kita di surat suara hanya boleh memilih satu saja. Kalau misalkan memilih dua berbarengan, itu kan batal. Itu kan tidak sah gitu ya. Jadi, artinya secara ini membingungkan memang. Kalau dalam pandangan saya, tetapi memang secara makna dan apa yang sedang diperjuangkan, kita harus apresiasi bahwa ini ada gerakan yang memang sedang masyarakat upayakan terkait dengan bagaimana upaya mendorong pemilu kita agar menjadi demokratis. Jadi, semacam gerakan pengingat, Mas. Demokratis? Jadi, Anda baca ini bisa jadi bukti adanya ketidakpuasan terhadap netralitas pemerintah di pemilu kali ini. Tadi Anda singgung demokratis soalnya. Ya, betul. Memang kan sampai hari ini sekitar satu bulan atau dua bulanan belakangan setelah deklarasi para paselan itu ada kecenderungan, ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak setuju dalam konteks pelaksanaan pemilu ya. Jadi, ini yang menurut saya menjadi sangat penting gitu ya. Dan, apa namanya, penting untuk mengingatkan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah proses yang tidak sedang baik-baik saja. Tidak dalam konteks yang fair ataupun berjalan sesuai dengan aturan yang diinginkan secara prinsip-prinsip demokratis. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik ya. Tetapi, apakah kemudian tadi dihubungkan dengan elektoral ini yang menjadi rumit gitu ya yang tadi saya sampaikan. Karena, di surat-surat itu tidak ada nomor empat, Mas. Baik, itu harus clear ya memilihnya. Baik. Terima kasih, Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Terah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.